Halo semuanya, balik lagi bersama gue, David Asian pada hari ini Gue akan melakukan casting, jadi mari bayar MMR Sebelumnya gue mau sedikit bicara tentang sesuatu Kemarinnya ada yang nanya ke gue, dia PM gue Sebenernya kalo gue nyalain adblog itu Lu bisa dapet duit dari iklan atau engga sih? Engga Kami dari Youtube ga pernah dapet iklan kalo lu nyalain adblog Jadi please kalo nonton jangan lu nyalain adblognya Itu sangat-sangat merusak ya Yang namanya income kami Bila lu ingin tetap mendukung, men-support Orang yang bikinin konten-konten seperti gue Tolong jangan nyalain adblog Karena itu sama saja lu udah merusak gue Oke lu bakal berpikir Ya gue kan cuma nyalain adblog gue doang Yang lain kan engga, masa satu orang bisa ngancurin Masa satu orang bisa ngancurin satu channel sih Bisa kalo semua orang berpikir kayak lu gimana? Oke Jadi tolong jangan lu nyalain adblog Dan tetep enjoy seperti biasanya Ya biarkan aja 30 detik yang maksimum Dan 5 detik yang bisa di skip Ya biarkan lah saja gitu lu Lu tinggal tulis skip ad, lu tinggal tekan skip ad itu juga ga kerepen apa kan? Ya udah gitu dulu aja dari gue Dan pada game ini kita akan bermain di 5800mmr Di Radiant kita mempunyai Enchantress, Queen of Pain, Rubik Lalu Laundrid dan juga Specter Dari Dyer kita punya Kungka Lalu juga Zeus Shadow Shaman Terus Potch Dan juga Ursa Kayak dari line up sih Perhatannya tidak begitu Tidak begitu berat Dimana Dari Dyer juga Masih ada chance Buat mendominasi lane dengan ada Potch roaming Dan juga offline Kungka ya Dari Radiant Sedikit Berat Ya dimana Rubik Harus Menjalani Perat sebagai Tawarang roaming support Karena Enchantress Diketawi bakal Lebih sering berada di Jungling ya Bila dilihat dari line up nya Oke Gue bakal ngatur sedikit kamera 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 speed, kamera deceleration gue turunin Ya dimana Laundrid Yang Kebanyakan akan berada di Offline dibandingkan dengan Kita hanya mengambil Kurir, dan Kurir mampu di takedown. Ini terlalu kurang berhati-hati sepertinya Kungka. Jadi Kurir dari daerah untuk sementara mampu di takedown oleh Queen of Pain. Kungka memiliki skill untuk melakukan harasmen yang cukup baik. Namun begitu juga dengan Queen of Pain. Queen of Pain punya skill pertama yaitu Shadow Strike. Yang memberikan damage per second yang tidak begitu besar pada early game. Namun slownya itu sedikit membantu dalam melakukan harasmen lanjutan. Di mana auto attack dari Queen of Pain sendiri menghasilkan damage yang cukup luayan menurut saya. Tidak terlalu rendah, masih lebih sedikit dibandingkan dengan Witch Doctor. Namun cukup untuk memberikan damage yang cukup besar. Bila Kungka tidak berhati-hati, mampu melakukan early takedown yang cukup muda juga. Namun di sini Queen of Pain juga harus berhati-hati. Karena pasalnya skill kedua dari Kungka sendiri itu mampu menghasilkan damage cukup besar ya. Dan kali ini sepertinya ada rotasi dari Enchantress melakukan smoke berusaha untuk mengambil keuntungan. Dan di top lane Force Blood sudah diambil terhadap Long Druid. Dan kali ini sepertinya Kungka akan mampu di takedown yang cukup muda juga dengan kombinasi antara Enchantress dan juga Queen of Pain. Setan dikeluarkan dari Santor dan takedown akan dilakukan. Dan Shadow Shaman pada top lane mampu mengambil takedown terhadap Long Druid ya. Long Druid sekali lagi tidak memiliki Bear, harus berhati-hati. Meskipun movement speednya cukup cepat, 325. Namun terdapat Shackle untuk menahan gaju movement speed dari Long Druid ya. Di mana dia akan matikan, sepertinya memberikan stun. Namun channeling ya efeknya seperti sama dengan Fillscript yang sangat-sangat di nerf ya. Intinya seperti itu. Wursa sudah mencapai level 3. Cukup berbahaya apabila dibiarkan begitu saja. Specter, 11 Clasid untuk sementara. Dan kali ini terdapat hukmah punggah mengenai Enchantress. Melakukan counter kill terhadap Enchantress-nya. Diambil dengan Zeus juga memberikan... Meninggalkan lane untuk mengambil kill terhadap Enchantress, seorang support. Namun sedikit worth it menurut saya. Tidak begitu merugikan. Dan kali ini sepertinya takedown juga terjadi dalam Long Druid. Hari ini juga harus berhati-hati kali ini. Ungka. Jangan sampai yang mampu di takedown untuk kedua kalinya. Shadow Strike kedua telah diambil oleh Point of Pain. Ya, Shadow Strike yang kita ketahui adalah damage-nya lumayan. 75 initial damage, 40 per hitik. Ya. Pada level 3 atau level 4. Akan memberikan damage yang lebih besar lagi. Dan kali ini langsung saja dilakukan X-Mockless Blood. Apakah mampu melakukan takedown langsung saja beli keluar 2 HP lagi. Oh, sayang sekali hampir saja mempunyai takedown terhadap Queen of Pain. Ya. Harasmennya cukup baik dilakukan oleh Kungka. Namun sayang belum membuahkan hasil. Hanya membuat Queen of Pain keluar dari lane ya. Sejauh ini roaming dari Pooch. Memakan peran cukup besar, cukup berbahaya. Jangan mengambil jarak untuk melakukan takedown. Namun sayang terlihat dengan adanya ward ya. Namun sayang terlihat dengan adanya ward ya. Ya. Oh. Sepertinya tidak mencapai. Itu hanya permainan instinct dari Laundreid. Dan pada botongnya juga terdapat lutasnya antara Spectre dan juga Zeus Kali ini ada pertukaran Bistirah kita pertukaran auto attack Kali ini Kungka akan melakukan post Dan langsung saja diunpost dari Radiant Tidak memberikan nafas bagi Kungka Sepertinya ada masalah dari Kungka Dan dijadikan semua kesempatan bagi Radiant Dan Spectre langsung saja dive tower Berusaha untuk melakukan takedown Oh kali ini terdapat batu dari Queen of Pain Langsung saja menggunakan Shadow Strike Mampu melakukan kill terhadap Zeus Oh Tauan hati-hati Ya masih belum bisa di takedown Penggunaan Verifier dan juga Botol Sangat cepat Menghindari adanya takedown dari tower Pada middle lane Kungka masih belum ada yang bisa mengkontrolnya Oh pada top lane kali lagi Kilo Andrid mampu di takedown sekali lagi Dan Poch Sayang sekali mampu di takedown oleh Crip Auto attack Crip dari Range Crip ya Sehingga mampu menghasilkan takedown terhadap Poch Namun Sedaknya cukup lumayan So damage yang dihasilkan cukup besar antara Zeus dan juga Rubik Rubik menghasilkan damage yang cukup besar Dan Spectre juga mengambil satu level di Desolate Sehingga memberikan damage tambahan Oh Shade Summon mampu-mampu menghasilkan kill terhadap Encha Terus hook Baik sekali dari Poch Mampu menangkap Rubik Masihkan dua takedown langsung Dengan mengorbankan satu Zeus Ontar kejalan sangat baik Nice rotation dari support dari Dyer ya Sayang sekali terdapat X-Mark the Spot langsung dihajitkan dengan Oh Sayang sekali gosip masih Tidak mencapai sasarannya Dan Queerloven harus berhati-hati Damagen yang dihasilkan dari Kungka juga tidak sedikit Sayang sekali tadi terlalu cepat menggunakan X-Mark the Spot X-Mark the Spot Apabila Lebih lambat maka mampu menghasilkan kill Ya Kungka Sayang sekali X-Mark the Spot tidak mencapai sasaran Dan mampu di takedown sekarang Oleh Gwendoff Pain Damagen yang di sekitar Gwendoff Pain Cukup untuk melakukan takedown Terhadap Kungka Saya sekali tidak menggunakan X-Mark the Spot terlalu Sebelum melakukan Torrent ya Kali-kali pada bottom lane Specter 24 lasit Sementara Namun Zeus Membayanginya Cukup baik Sebagai seorang support Zeus Offline Zeus Bukan sebagai middle lane 22 lasit Dihadupkan dengan 25 lasit saja dari Specter Dihadupkan dengan 6 lasit Kepada Dan juga Gossip untuk memastikan kill Enchantress Kurang berhati-hati Terdapat ward di bagian cliff milik Dyer juga Memang memberikan perat untuk melakukan takdown dan kalau yang terdapat rotasi terhadap Zeus, Rubik menggunakan Kinesis, dilanjutkan dari Spectral Dagger, sepertinya akan menjadi easy kill bagi Zeus. Ya, Spectral mampu mengambil kill terhadap Zeus. Damagenya disengon dari Death Lake juga cukup lumayan. 20 lah, sih. Ya, 20 bonus damage. Itu dalam bentuk true damage juga. Atau pure damage. Ya, true damage, pure damage. Eh, same. Shadow Summon di top lane. Sangat membuat support Ursa untuk melakukan takdown. Sejauh ini Ursa sambut dalam next lane, belum bisa ada yang melakukan takdown. Dari kalau yang terdapat rotasi terhadap Kungka, namun sayang terdapat Zeus di perimeter. Langsung saja Esmog di spot mengembalikan Queen of Pain. Mampu melakukan takdown terhadap Queen of Pain, Kungka dibatuh dengan Zeus tadi. Dan Tower. Jadi top lane akan berhasil terhadap Take Down. Dengan kombinasi Shadow sama-sama. Sama-sama masih belum mencapai level 6. Dan kali ini Spirit Bear akan mampu di takedown. Sayang sekali Spirit Bear dari Laundrid. Harus mampu di takedown. Terus sementara. Kali ini juga terdap merotasi lagi terdap Laundrid. Rotasi dan Rezeal is on point. Mampu menghasilkan damage yang cukup besar. Menggunakan Lightning Bolt dan Laundrid. Harus mampu di takedown. Dan sekali lagi Ursa sudah mendapatkan 4 kill ya sepertinya. Oh, oke. Berperan dalam 4 kill namun hanya mendapatkan 1 kill dan 3 spot. Nah menurut saya itu bukan hal yang cukup lumayan. Dan kali ini terdapat smoke dari Ursa. Sepertinya akan langsung melanjutkan ke Rosan. Namun apakah berhasil disadari oleh... Oh, baik sekali tadi penggunaan Rubik. Kita lihat Kinesis langsung memblok adanya hook dari Pooch. Dan kali ini terdapat rotasi dari Centaur Conqueror. Melihat adanya... Atem Rosan dari Ursa. Namun gak sepertinya guys. Berikin susah untuk dilakukan... Counter ya. Dan kali ini terdapat Spectre. Terkenalkan hook dari Pooch. Pasti belum bisa dilakukan takedown. Hook sekali lagi. Plank dikeluarkan. Namun sekali sekali terdapat creep. Dan kali ini Shackle juga dikeluarkan terdapat Spectre. Langsung saja di follow up oleh Ursa. Langsung mampu dihancurkan dengan cukup cepat. Damage yang dikeluarkan dari Ursa sendiri menggunakan skill ketiga ya. Ketika PewDieScribe. Ditambahkan dengan skill kedua nya Overpower. Mampu menghasilkan damage yang cukup besar. Dan kali ini hook sekali kenapa melakukan hook terhadap Illusion sendiri. Sepertinya maksudnya ingin melakukan timing yang cukup pas. Namun kali ini digunakan yang saja Goshim. Untuk memastikan kill dengan tambahan X-Markless Spot. GGWP dikall oleh Queen of Vendam. Kita tahu kalau Rackmatch tidak bisa langsung saja. GGWP. Zewis mampu menghancurkan tower. Bottom tower akan dihancurkan. Dan map awareness dari Radian akan berkurang cukup signifikan. Ini akan membuka peluang. Berkir urusan melakukan rusan. Zewis saja menggunakan ultimate nya. Untuk melakukan take down terhadap Spectre. Dari di middl lane dengan batuan Kungka. Dan top lane kali ini Kungka mendapatkan double damage. DIA'S TOP TIRE IS UNDER SIEGE URSA mendapatkan Aegis dan Patch Mampu lakukan takdown terlalu rupiah lebih kurang berhati-hati Sehingga Rostan akan mampu diambil dengan cukup mudah Tower sekarang akan berusaha untuk di-seeker oleh DIA Patch Berusaha untuk mencari angle untuk menemukan hook Tidak menemukan siapapun Sayang sekali terlalu jauh dari prediksi dari seorang Patch Patch sendiri akan langsung melanjutkan ke Aetherlands Cukup unik dimana dia membeli botol terlebih dahulu Yang biasanya dilakukan oleh Middle Patch Patch yang menggunakan botol bukan merupakan hal yang paling buruk Namun Lebih baik kalo lastest aja mau beli Arcane menurut saya Namun Itu adalah ngeputar seorang Patch sendiri Oke PP Core langsung saja dilakukan Cairn of Pain Tidak ingin berurusan lebih lanjut dengan URSA Oh dan kali ini terdapat counter TV middle lane Sepertinya akan dilakukan takedown Asus saja X Markless Pot untuk memastikan hit dari Ghost Ship Dan mengenai sasaran yang Queen of Pain harus mampu di takedown Buyback langsung saja dilakukan oleh Queen of Pain Oke Dan Rage sepertinya Queen of Pain Hmm Sebuah buyback yang tidak perlu keputusan tidak perlu Sepertinya Bukan merupakan hal yang baik bagi Radiant Saat ini Dan kali ini tower Saya akan mulai keluar dari Shadow Summon Iuh satu langsung saja melakukan tower TN TN Mampu dihancurkan yang cukup muda Ditambah lagi dengan bantuan Seven Wardens, Shadow Shaman, atau Plane Takam perusahaan untuk dipush oleh Londrid namun cukup berbahaya Terima kasih Terima kasih Yang berusaha untuk melakukan cover dan Gossip Tidak mengenai sasarannya, jauh dari sasaran tidak ada targetnya Sama sekali Torrent digunakan oleh Rubik Yang kalian di-counter Torrent dengan Xbox The Spawn HOOK! Sayang sekali Jauh dari fukilan Ursa yang mengenai HOOK-nya Dan Kungka akan mampu di takedown Oleh Londrid Kungka langsung saja melakukan buyback Spectre, mampu membunuh Zeus Juga mampu membunuh Spectre Oke apa yang terjadi dalam kali terdapat rotasi Sekali lagi HOOK dikeluarkan, mampu menangkap Enchant Terus Londrid berusaha sendiri Dan Spectre langsung saja menggunakan Spectral Dagger Masih belum bisa menangkap Ursa Ursa masih belum bisa di takedown 60 hit point lagi Dan akhirnya mampu di takedown oleh Spectre Namun sayang masih ada Aegis Ini adalah kesalahan disengaja Dan kali ini terdapat rotasi Kali lagi digunakan oleh HOOK-nya Untuk melakukan takedown Dan HOOK mengenai Londrid Masih belum bisa melakukan takedown terhadap Londrid Dan apabila Barret bisa dilakukan takedown Maka Londrid juga akan mampu di takedown Dan kali ini Xbox The Spawn dilekukan Torrent untuk memastikan kill Dan Purubit juga akan dilakukan kill Gossip untuk penampakan damage Namun sayang sekali Gossip tidak mengenai SSRannya Wulsusnya digunakan Scream of Pain dan Select Web tidak Menurutkan damage yang cukup signifikan Ursa langsung mendapatkan triple kill Dan sepertinya akan langsung melakukan kill terhadap Enchantress juga Untuk memorlasin Dan ultrakill pun diambil oleh Ursa Dan selesai Milo Tower akan berusaha diattempt oleh Shedoshaemon Dengan menggunakan Serpent Mod 8 nertik lagi Lubik mampu respawn Dan Ursa sepertinya harus kembali ke lane Kembali ke base Dan Spectre Kembali ke lane Berusaha menghindari Terjadinya destroy terlebih dahulu Namun saya Tower masih mampu di destroy Mampu di takedown Dan Ursa Masih menghasilkan damage yang cukup besar Terhadap Spectre Spectre langsung saja hilang Dalam 4 kali 4 kali auto attack ya Oh Langsung saja juga digunakan Ultimat dari Zios Untuk mengkill Drupid dengan cepat Lightning Bolt dan Drupid dengan Thunder God Red Terus saja ada Messenger Cukup besar Thunder God Red Kita ketahui Merupakan Ultimate Yang menurut saya Sangat berguna Bagi Team Fight Ataupun sebagai Scouting Hook Sayang sekali Hanya mengenai Creep Sekali lagi Dan X Mark dikeluarkan Berusaha untuk menangkap Seorang Enchanters Namun sayang Oh Hook sekali lagi Tidak mengenai sasaran Sekali lagi di block Oleh teammate-nya sendiri X Mark to spot Untuk memastikan kill Dikembalikan saja Langsung Lightning Bolt dari Zios Memastikan kill Shackle kali ini terhadap Spectre Namun Harus berhati-hati HP dari Dyer Sudah mulai berkurang cukup jauh Dan Watch Masih belum bisa di takedown Masih belum bisa di takedown Kalian baru saja bisa di takedown Spectre mampu melakukan takedown Dan kali ini Ursa juga melakukan counter kill Terutuk menopet Zios Langsung saja Lightning Bolt Untuk memastikan kill terhadap Rubik Ya game sepertinya Kan cukup cepat 16 menit Oh Agak simp sekali Dilakukan Mampu bunuh Spectre Tersementara Nenchanters Sudah kembali ke lane X Mark to spot Tidak menghasilkan apapun Hit dikeluarkan dari Gungka bawak Di counter saja dengan menggunakan impet Lalu langsung saja digunakan Sebuah Ehhh Ini dikembalikan Dan Goshin Masih belum bisa menggunakan sasarannya Ya Hmm Sedikit pembuka tadi Dari Muka Hari kali ini akan TV keluar Hias mau melakukan healing secara cepat Dan Kembali lagi menggunakan X Mark to spot Masih belum bisa mencapai full health Dan kali ini terlalu potasi dalam Rubik Rubik langsung saja menggunakan sebuah Ghost Scepter namun masih bisa dikenakan Torrent Dan kalau yang terlalu berlotasi maju dari seorang Queen of Pain, langsung saja dihabiskan dari Zeus menggunakan Lightning Bolt Terlalu agresif Jadi meskipunnya akan cukup cepat, tidak lainnya akan dihacurkan Hal ini mengenai sasaran, Specter langsung saja terkenal Hook langsung saja jadi dismember, sudah menyelesaikan Oh oke masih belum juga menyelesaikan Radiant, tidak ada waktu untuk menyelesaikan Radiant, 17 menit Dan Ultimator di Zeus untuk memastikan kill Tower sekali lagi Barak masih belum bisa dihancurkan, gali Barak Hanya tersisa 40 lah sih? 16? 20? Wuuuuh Oke akhirnya mampu dihancurkan, Serpent Warthard Beast Ya, hanya tersisa 3 detik lagi sebelum Serpent Warthard Beast Dan Bear dari Blond Druid mampu dihancurkan terlebih dahulu Dan lanjutan Lightning Bolt tersebut, memastikan kill terhadap Blond Druid Hursa mengambil Heistrun Melihat ada Rollstun, belum juga respawn Dan Bottom Tower mungkin akan dihancurkan terlebih dahulu Radian Top Tower terhadap menyerang 18 menit, 36 kill Dari Dire Sepertinya tidak harus dilihat lagi, cukup jauh Nah, 20 ribu kuat cukup jauh 15 ribu XP cukup jauh Oke sedikit restalk dari sisi Radiant Terhadap, kelihan off-ban dari Radiant Fury, oke Tidak ada hal yang baru, tidak ada hal yang seru lagi terjadi dan ini akan menjadi sebuah pantaian bagi Radiant dan ini akan menjadi sebuah game yang mudah tower akan diatapkan dan top lane sepertinya sekali lagi Zeus mampu membayar keel terhadap Enchantress selesai jam maju dilakukan oleh Queen of Pain, Queen of Pain berhasil menghilang terhadap Kuka namun masih terdapat X Mark terlebih dahulu selesai dikembalikan menggunakan X Mark X Mark akan auto activate ya dan kali ini Zeus Rikip bermain-main dengan Queen of Pain, langsung saja menggunakan Ultimator, menghabisinya Queen of Pain Rikip memberikan kesempatan bagi Queen of Pain, Spectre langsung saja dihook dari Pots langsung saja dilakukan dismember, masih belum bisa melakukan tank down terhadap Spectre, cukup tanky dan sekarang Art 12 mampu menggunakan tank down hook, tidak menggunakan sasaran ya Zeus di depan langsung saja menggunakan Lightning Bolt dan Arc Lightning, damage nya disilkan cukup besar ya sekali lagi digunakan Lightning Bolt untuk mengganggalkan TP, baik sekali tadi dari Zeus hook, tidak menggunakan siapapun langsung saja diambil hooknya mengenai sasaran Zeus langsung mampu ditarik dan telekinesis untuk memastikan kill namun sayang, Ursus mampu mengambil Kiotra penceter terlebih dahulu hehehehe Radiant's Middle Tower is being attacked Report Verge please oh my god, oh my god, this witch is so toxic, oh my god, so stupid, he got hook hook is get by Rubik, oh my god, what mate I can't control this shit, I'm an MLG business ya 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 dan hook kali ini dikeluarkan lagi oleh Rubik Rusa untuk dilakukan hook juga namun Shader Summon, melayas set hooknya, Laundreed mampu mengambil Kiotra terhadap Shader Summon bye, baiklah selesai dilakukan TP maju ke depan langsung, dan Ursa terkena Zavet's Roar dari Laundreed oh, baik sekali, menggunakan Torrent, namun sayang sekali masih bisa di hook kembali oleh Rubik dismember terhadap Rear dari Laundreed hanya memberikan Damage Master 10% namun dragnya cooldown dari cooldown dari Boss Breedman ini cukup lama ya menurut saya, dan kalau ini harus berhati-hati sudah berhook lagi dari Rubik 3 detik, 2 detik, 1 detik 1 detik Hook sudah aktif Radian's Middle Tower is taking damage dan Enchantress berusaha untuk melakukan feeding ya oke dan mampu di takedown Kalianis ada summon menggunakan Ultimatenya lagi berusaha untuk melakukan takedown Terhadap Tower ya 51 HP lagi 90 HP lagi 48 HP dan mampu di takedown 4 HP dan Zeus mampu mendapatkan double kill sementara Rubikio mampu melakukan takedown terhadap Shadow Summon Shadow Summon mampu menghasilkan Tower dan kali negosif langsung saja digunakan untuk memastikan kill apakah mampu mengambil kill masih belum bisa melakukan kill terhadap Rubik tayangan sekali Arc Lightning untuk memastikan kill dan Spectre menggunakan Spectre Roll Dagger untuk mengambil Kungka langsung saja digunakan blink ke depan Al Ursa sangat agresif sekali mampu di takedown oleh Base dan GG yang sudah dipakai oleh Radiant Ancient sudah berhasil dihancurkan keuntungan 46-20 cukup jauh untuk tidak ada 22 menit berbeda di team Network juga cukup jauh 30 ribu perbedaan team Network dibandingkan dengan Radiant dan XP Network 119 ribu terlalu jauh untuk bisa melakukan comeback dan dan juga segitu dari saya hari ini jangan lupa untuk like di video saya dan juga subscribe channel saya dan kali ini di Definition Signing Out terima kasih terima kasih terima kasih